Modus terbaru untuk penipuan dan peretasan data di tiktok shop Guys, speknya kalau kalian penjual di tiktok shop, hati-hati ya guys Agar saldo kalian di tiktok shop aman, nggak hilang begitu saja Karena baru pagi ini tadi aku mendapatkan chat yang itu kemungkinan adalah hacker kayak gitu ya guys Tapi sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru Jadi pagi-pagi, seperti biasa, saya melakukan rutinitas pagi yaitu nge-chat tiktok shop ya Biasanya ada orderan yang masuk atau nggak seperti itu Eh tiba-tiba di kolom atau di fitur obrolan, nah itu adalah obrolan chat kayak gitu Biasanya kalau ada customer itu kan ada yang tanya ya Kapan barang dikirim dan lain sebagainya atau mungkin tanya seputar dengan produknya Pas saya lihat pertama kali adalah foto profilnya Yaitu foto logo tiktok shop, ada centang hijaunya seperti itu Nah isinya adalah terkait dengan pelanggaran Pelanggarannya seperti ini Nah disitu dia menawarkan untuk memberikan bantuan Yaitu dengan cara meminta nomor WA kita agar bisa mengirimkan formulir untuk ajubanding Nah disitu saya Biasanya kalau mendapatkan tekuran atau mendapatkan pelanggaran Seperti itu maksudnya bukan di obrolan ya guys Bukan di chat Tapi langsung masuk di sistem kayak gitu Kan di tiktok shop ada tuh Khusus untuk pelanggaran Khusus untuk kesehatan toko Nah itu ada masing-masing ya guys Nah disitu kok tiba-tiba masuk dengan memberitahu pelanggaran Nah ini gak masuk di akal ya guys Nah agar teman-teman tidak terjerumus Karena memang isinya itu sangat meyakinkan Yang memberitahu tentang pelanggaran berakibat fatal dibatasi dan di blokir Intinya seperti itu Kalau kita masih baru dan awam pasti shock dan takut kalau toko kita bakal di blokir Ini hati-hati ya teman-teman Apalagi kalau isi chatnya itu harus mengirimkan nomor telpon Intinya data kita kayak gitu Jangan dikasih Nah caranya gimana untuk memastikan ini beneran admin dari tiktok shop apa enggak Nah disini saya kasih tutorial dan caranya Kalian masuk dulu di web seller center tiktok shoppedia Karena sekarang udah berubah menjadi tiktok shoppedia ya guys Nah kalian langsung masuk aja Setelah itu kalian langsung pergi ke bawah Ke paling bawah ada tanda tanya Kecil ya Kalian bisa cubit atau di zoom seperti ini Nah kalau udah di klik yang tanda tanya Nah disitu kalian nanti bisa hubungi saya Klik yang hubungi saya atau buat tiket baru Nah disitu pokoknya ya Nah kalian jelaskan Tapi sebelumnya yang tadi jangan lupa di screenshot Di screenshot dulu seperti ini Nah kalian tanya lah konfirmasi apakah ini bener dari tiktok shop Terkait dengan pelanggaran bla 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 Kalian jelaskan sedetail mungkin ya guys Nah nanti disana nanti akan mendapatkan balasan dari admin tiktok shopnya Disini saya mendapatkan jawaban pertama dan kedua sama Yaitu base system Intinya ya Apa yang harus dilakukan kalau mendapatkan pelanggaran Mengajukan branding dan lain sebagainya Seperti halnya biasa kayak gitu Nah disitu saya gak Apa ya Gak puas dengan jawabannya gitu Jadi saya bales lagi seperti ini Berarti yang melalui fitur obrolan itu Bukan dari admin tiktok shop ya kak Saya bales seperti itu Dan alhamdulillah mendapatkan jawaban yang sangat puas dan pasti Setelah melihat hasil jawabannya Dan bener guys Itu adalah upaya penipuan ya Sudah dikonfirmasi langsung dari tiktok shopnya Nah jadi untuk teman-teman Kalau mendapatkan obrolan chat kayak gitu Terkait dengan pelanggaran Terkait dengan apapun Dan meminta data pribadi kalian Termasuk nomor telpon Nomor WA Jangan dikasih Nah karena itu modus untuk peretasan data Atau modus untuk ngehack akun tiktok shop kalian Nah ini lagi yang perlu ditekankan untuk kita para seller Untuk notifikasi, pemberitahuan, pelanggaran Ataupun update-update yang terbaru Ataupun pelanggaran-pelanggaran terbaru Itu masuknya bukan melalui fitur obrolan ya guys Tapi melalui sistem yang udah ada Di tiktok shop itu udah banyak banget Udah lengkap fitur-fiturnya Bahkan khusus untuk pelanggaran Untuk kesehatan toko tersendiri Ataupun untuk notifikasi terbaru Misalkan ada update-update terbaru Itu udah ada fitur-fiturnya sendiri Jadi jangan sampai terkecoh dengan chat-chat terbaru Atau dengan pesan-pesan terbaru Melalui chat obrolan khususnya untuk di tiktok shop ya Karena chat obrolan di tiktok shop itu khusus untuk Komunikasi kita sebagai seller dengan calon customer kita Bukan chat-chatan dengan customer service Ataupun dengan admin tiktok shop Kayak gitu ya guys Nah semoga sharing saya ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman Sebaiknya kita semua berhati-hati Agar jualan kita tetap aman Oke itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!